Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini akan kita bahas mengenai ditangkapnya seorang menteri menteri di kabinet Jokowi teman-teman yaitu menteri kelautan dan perikanan Bapak Edi Prabowo kalau kita lihat kemarin teman-teman background dari Pak Edi Prabowo ini adalah politikus dari Partai Gerindra yang merupakan koalisi dari koalisi pemerintahan Jokowi jadi Partai Gerindra memang sudah bergabung di koalisi pemerintah koalisi Jokowi Dodo Maruf Amin dan hari ini salah seorang menteri di kabinet Jokowi ini ditangkap oleh KPK karena kalau kita lihat berita teman-teman penangkapan Pak Edi Prabowo ini terkait dengan ekspor bibit lobster jadi bibit lobster yang dulu ini dilarang oleh Menteri Susi Pujastuti kali ini diperbolehkan oleh Pak Edi Prabowo karena memang teman-teman setiap menteri tentu punya kebijakan masing-masing dan ini adalah kebijakan Pak Edi Prabowo tetapi nahas teman-teman hari ini Pak Edi Prabowo ditangkap oleh KPK setelah pulang dari lawatan di Amerika Serikat jadi di Bandara Soekarno-Hatta teman-teman sekitar pukul 1.23 menit ini Pak Edi Prabowo ditangkap oleh KPK juga beserta istrinya dan yang menangkap itu diantaranya adalah Pak Novel Baspedan penyidik senior di KPK nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita lihat beritanya ini saya ambil dari kumparan news teman-teman penyidik senior KPK Novel Baspedan pimpin penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo jadi luar biasa teman-teman berita dari KPK ini yang sekian lama kita itu rindu dengan sepak terjang KPK dimana KPK ini sering menangkap para koruptor jadi orang-orang yang melakukan tindak bidana korupsi ini ditangkap oleh KPK nah kali ini ada berita terkait KPK sehingga publik ini pernah menanyakan apakah masih ada KPK ternyata KPK masih ada hari ini bisa menangkap Edi Prabowo dan ini merupakan salah satu prestasi menurut saya apa yang dilakukan KPK walaupun ini banyak orang mengatakan minim prestasi di KPK kali ini KPK mulai bergerak kembali teman-teman menangkap salah seorang Menteri yang diduga melakukan tindak bidana korupsi dan kita juga berharap teman-teman tidak hanya Menteri Edi Prabowo yang ditangkap oleh KPK tetapi Harun Masiku ini gimana ini kabar berita Harun Masiku sampai hari ini belum ada beritanya apakah beliau masih ada di Indonesia atau di luar negeri hari ini belum ada kabar berita terkait Harun Masiku yang mana Harun Masiku ini adalah kader dari PDIP terkait kemarin kasusnya adalah pergantian antar waktu anggota DPR kita tunggu teman-teman berita Harun Masiku yang hari ini belum ditangkap oleh pihak KPK kita baca beritanya teman-teman KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo pada Rabu 25 November 2020 penyidik senior KPK Novel Baswedan memimpin operasi tangkap tangan ini ini luar biasa teman-teman yang dilakukan oleh Novel Baswedan saya melihat Edi Prabowo beserta istri dan beberapa orang lain dibawa ke KPK untuk tim yang menangani ada Novel Baswedan penyidik senior KPK kata seorang sumber kepada kumparan Edi ditangkap pada Rabu 25 November dini hari sekitar pukul 01.00 WIB sumber lain menyebut OTT terhadap politisi Gerindra itu terkait dengan kasus korupsi atau swap soal bibit lobster jadi beritanya memang benar teman-teman ada dugaan penyimpangan terkait ekspor bibit lobster oleh Menteri KKP karena itu Menteri KKP ini ditangkap oleh KPK tapi lagi-lagi teman-teman ini masih dugaan jadi belum ada pembuktian real, belum ada bantahan, belum ada jawaban dari Pak Menteri KKP ini jadi kita tinggal tunggu saja nanti persidangannya seperti apa apakah KPK bisa membuktikan ada tindak bedana korupsi atau tidak maka ini yang akan diuji di pengadilan nanti tetapi yang pasti hari ini Pak Edi Prabowo ditangkap oleh KPK dan yang menangkap ini adalah diimpin oleh Novel Baswedan PLT Jurubicara KPK bidang penindaan Ali Fikri belum memberikan penjelasan terkait OTT ini sementara itu Wakil Ketua KPK Lili Pantauli menyebut dirinya sedang berada di luar kota sehingga belum mendapat laporan jadi Komisioner KPK ini Lili Pantauli belum dapat berita secara fikir terkait ditangkapnya Pak Edi Prabowo nah ini juga saya pikir hal yang menjadi pertanyaan kenapa sesama anggota KPK kok tidak tahu adanya penangkapan terhadap Pak Edi Prabowo Lili Pantauli berada di luar kota apakah tidak ada pemberitahuan sesama Komisioner KPK saya di luar kota coba tanya Mas Ali kata Wakil Ketua KPK Lili Pantauli saat dikonfirmasi Komisioner KPK Nawawi Pemulangu membenarkan sejarahnya melakukan OTT terhadap Edi Prabowo namun Nawawi belum memberikan penjelasan rinci benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi maaf selebihnya nanti aja saya masih dalam perjalanan ke kantor kata Nawawi kepada Kumparan Kumparan sudah mencoba mengkonfirmasi soal penangkapan Edi Prabowo kepada pihak KKP dan juga Gerindra namun hingga saat ini belum ada jawaban dari KKP maupun dari Gerindra ini teman-teman berita yang cukup heboh di hari Rabu ini tertangkapnya salah seorang Menteri Presiden Jokowi yaitu Pak Edi Prabowo dan ini saya pikir juga menjadi pertawaran politik bagi Partai Gerindra dimana seorang kadernya ditangkap oleh KPK di jaman sekarang, di era sekarang itu harusnya tidak ada seorang Menteri yang ditangkap KPK harusnya itu idealnya karena semua sudah tahu sudah tahu posisi masing-masing sehingga tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum bagi seorang Menteri tetapi ini yang terjadi malah kader dari Gerindra ini ditangkap oleh KPK makanya ini menjadi pertaruan politik di tahun 2024 nanti jadi kalau Pak Prabowo nanti mencalonkan diri menjadi calon Presiden maka ini akan menjadi masalah yang akan diolah oleh pihak lawan karena salah seorang kader dari Partai Gerindra ini melakukan tindak pidana korupsi ini menjadi pertaruan politik di tahun 2024 nanti saat pencalonan calon Presiden jadi apakah Pak Prabowo nanti akan berminat menjadi calon Presiden inilah pertaruan politiknya ketika salah seorang kader dari Gerindra ini ditangkap oleh KPK nah teman-teman kalau kita berbicara mengenai kebijakan antara Bu Susi Pujastuti dan Pak Edi Prabowo terkait ekspor bibit lobster kalau Pak Edi ini membolehkan untuk ekspor bibit lobster sementara Bu Susi Pujastuti ini melarang yaitu ekspor bibit lobster kalau kita melihat alasan yang disampaikan Pak Edi Prabowo kenapa boleh ekspor bibit lobster karena banyak masyarakat yang bergantung hidupnya dari bibit ini bibit lobster ini yang bisa dijual jadi kalau ini dimatikan maka bisa matikan ekonomi orang yang punya usaha ini maka dibukalah kran untuk ekspor bibit lobster nah kalau kita berbicara mengenai lobster teman-teman apakah orang menjual bibitnya ini akan punah lobster itu sendiri nah ini tergantung regulasi teman-teman jadi bagaimana mengatur terkait antara indukan kemudian anakan ini bisa seimbang jadi harus ada regulasi itu sehingga tidak punah seperti halnya kita memelihara lele teman-teman jadi ada yang memelihara induknya untuk bisa dijual bibitnya ada yang memperbesar yaitu memperbesar bibitnya tadi kemudian sudah besar dijual jadi ini kan ada regulasi ada perputaran usaha di sini dan saya pikir ini tergantung dari kebijakan masing-masing menteri jadi harus diatur itu semua kemudian yang kedua mengenai alat tangkap ikan yaitu cantrang di era Bu Susi cantrang ini dilarang tetapi di era Pak Edi Prabowo ini boleh karena menurut Pak Edi Prabowo semua alat menangkap ikan itu boleh kecuali tidak melanggar aturan dan memang ini diatur oleh Pak Edi Prabowo kemudian yang berikutnya kebijakan yang berbeda antara Pak Edi Prabowo dengan Bu Susi mengenai kapal ilegal jadi kapal asing yang mencari ikan di perairan Indonesia ini kalau ditangkap ini maka kalau menurut Bu Susi ditenggelamkan tetapi menurut Pak Edi Prabowo tidak perlu ditenggelamkan kapal yang masih ada ini dimanfaatkan menurut Pak Edi bisa diberikan kepada nelayan untuk bisa menangkap ikan atau diberikan kepada dunia pendidikan yaitu pendidikan perikanan ini bisa dimanfaatkan itu tetapi menurut saya teman-teman kebijakan dua menteri ini saya pikir sama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara dan ini tidak masalah menurut saya semua ada plus minusnya jadi kalau cantrang dilarang kemudian cantrang diperbolehkan kemudian ekspor bibit lobster dilarang ekspor bibit lobster ini diperbolehkan semua ada plus minusnya tetapi semua itu teman-teman yang perlu dikarisbawai adalah jangan melakukan korupsi jadi kalau melakukan korupsi inilah yang terjadi ditangkap oleh KPK itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya